Mari kita angkat pujian kepada Tuhan Apa arti hidupku Tuhan Apa arti hidupku Tuhan Jikalau tanpa kasihmu Apa arti perayaan yang ku Amin Jikalau tanpa kasihmu Baik ke dua Baik ke dua Hidup tanpa melayani Hidup tanpa kasih Tidak ada artinya Apa arti hidupku Tuhan Tidak ada arti hidupku Tuhan Kau melayani tanpa kasihmu Tidak ada arti hidupku Tuhan Sebab itu agungkan korban Kristus Kasihmu Tidak ada arti hidupku Tuhan Tidak ada arti hidupku Tuhan Tidak ada arti hidupku Tuhan Apa arti hidup Apa arti hidup Apa arti hidup manusia setiap insani Melayani tanpa kasih Semuanya menjadi sia-sia Tidak berarti Apa arti hidup kami Kalau tidak melayani engkau tanpa sali Tuhan Namun Oleh karena kasih sayang dan kasih setia Tuhan Engkau memungut kami kembali Walaupun kehidupan kami bagikan sampah Dan engkau berkata Engkau harus tetap hidup Engkau juga selanjutnya mengharapkan kehidupan kami Supaya kami semakin hari semakin bertumbuh dan besar dewasa Dan Tuhan yang akan melengkapi kesempurnaan di dalam diri kami masing-masing Sehingga tidak nampak kekurangan kami Dan selanjutnya kami layak untuk melayani engkau Dengan meterai dari ro'el kudus Dengan kuasa yang besar dari ala ro'el kudus Sehingga ibadah pelayanan Hidup kami berkuasa di hadapan Tuhan Ada kemenangan Ada kelepasan Ada kemerdekaan Kami semua bertempik sorai Oleh karena kemenangan dia Tuhan berikan Namun hamba tidak boleh lupa berucap syukur Bahwasannya Dua tangan Tuhan yang kuat itu Menarik kami Untuk selanjutnya berada di tengah perhimpunan Ibadah Pemuda Remaja di malam ini Kami bersyukur Itu artinya Kami memperoleh kesempatan untuk mendapatkan keselamatan Bagaikan puntung ditarik dari api Namun di atas segalanya Biarlah oleh kuasa firman Allah yang sebentar akan kami terima Memberi pengertian Menerangi hati kami Oleh sebab itu Taruh perkataan firmanmu di mulut bibir lidah hambamu Sehingga hambamu boleh menjadi penyambung mulut bibir lidah Tuhan di tengah ibadah Pemuda Remaja di malam ini Oleh sebab itu hamba serahkan hidup hambamu di tengah pemberitaan firmanmu Kiranya Tuhan memakai dan mengurapi hambamu dengan kuasa roh kudusmu Penuhi hati hambamu dengan hikmat pengertian roh hikmat dan wayu Diperlengkapi dengan harta yang indah olehnya hamba dimampukan untuk menyampaikan firmanmu dengan benar dengan baik Sehingga firman itu Sehingga hamba boleh bertutur kata dengan sesuai dengan dorongan dari kuat kuasa roh kudusmu Yang Tuhan sudah menerikan dalam diri hambamu Tuhan Dan firman itu sampai kepada setiap mata yang melihat Setiap telinga yang mendengar Tuhan Sehingga kami semua tidak tebal hati Tidak keras hati Namun kepada kami diberikan Supaya semakin berkelimpahan Terima kasih Tuhan Terima kasih buat malam ini Oleh sebab itu Sedanjutnya Tuhan hadir di tengah ibadah ini Sebagai membesar melayani berdoang perdamaikan dosa kami Topang Tuhan ibadah dari awal sampai berakhir yang dapat Tuhan dipermeliakan Urapi yang bertugas, urapi yang melayani pekerja Tuhan Yang membaca firman Tuhan Yang bertugas untuk infokus Live streaming, pengetikan khutbah Bahkan alat musik, alat-alat elektronik Serta komponen-komponennya Sinyal di udara Diberkati dan diurapi Diperciki oleh darah salib Diberkati dan diurapi oleh roh kudusmu Tuhan Demikian juga sudang jemaatmu Tuhan yang mengikuti pemerintahan firman lewat live streaming Youtube, Facebook, dalam dan luar negeri dimanapun berada Tuhan juga hadir di sana Memberkati dan mengurapi memberkati Sebagai membesar melayani berdoa memperdamaikan dosa kami Di atas segalanya nama Tuhan dipermuliakan Sehingga ibadah ini menjadi korban dan persembahan Bahkan lupa berbohar menyenangkan hati Tuhan Mengandung janji dan kuasa Baik untuk masa sekarang maupun masa yang kedatang Di atas segalanya nama Tuhan dipermuliakan Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kepala gereja mempelai pria surgawi Kami sudah berdoa Haleluya Amin Puji Tuhan Selamat malam bagi kita semua Salam sejahtera Bahagia Memerintah di hati kita masing-masing Dan biarlah kiranya firman Allah Melawat kehidupan kita masing-masing Memberkati Dengan segala pertolongan dari surga dari Allah Baik juga kepada seluruh Umat Tuhan Yang sedang memberikan dirinya untuk digembalakan Oleh GPT, Betania, Serang dan Cilegon Banten, Indonesia Baik anda tidak di tanah air dalam negeri Maupun di luar negeri Tuhan keranya memberkati saudara Lewat pemberitaan firman Lewat live streaming video internet, Youtube, Facebook Puji Tuhan segera kita sambut Studi Yusuf Sebagai firman penggembalaan Untuk ibadah pemuda remaja Kejadian 41 Ayat 41 terlebih dahulu Sebelum kita memasuki ayat 42 Terlebih dahulu kita Sesaat atau sejenak saja Untuk memperhatikan Ringkasan pemberitaan dari ayat 41 Demikian firman Tuhan Yusuf di Mesir Seperti penguasa Selanjutnya Fir'aun berkata kepada Yusuf Dengan ini aku melantik engkau Menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir Singkat kata Yusuf dilantik untuk menjadi penguasa Atas seluruh tanah Mesir Amin Perlu untuk diketahui Apabila seorang imam Atau pelayan Tuhan Atau seorang hamba Tuhan Datang menghadap Allah Dalam tabisan yang suci dan benar Se-yogyanya Tuhan sudah melantik dia Sebagai imamat rajani Atau menjadi hamba Tuhan Yang berkuasa Dan memerintah di atas Muka bumi ini Amin Jadi kalau Yusuf dilantik menjadi Mangku negara Bukan tanpa alasan Sudara ku Puji Tuhan Strip pertama Yusuf adalah pribadi yang memiliki Kekayaan rohani Yang sangat besar Kekayaan sorgawi Yang limpah dalam hidupnya Strip yang kedua Yusuf juga adalah seorang Yang penuh dengan roh El Kudus Dan penuh dengan firman Allah Atau bijaksana Kemudian Strip yang ketiga Yusuf juga mempunyai Segudang pengalaman Hidup bersama dengan Tuhan Amin suruhku Amin Mempunyai segudang pengalaman Hidup bersama dengan Tuhan Yusuf adalah pribadi Yang memiliki kekayaan rohani Yang sangat besar Puji Tuhan Terlihat di dalam Kejadian pasal 37 Kemudian Yusuf juga adalah Seorang yang penuh dengan roh El Kudus Penuh dengan firman Allah Bijaksana Sesuai dengan Pernyataan Raja Firaun Di ayat 39 Dan 40 Kejadian 41 Ayat 39 Sampai 40 Puji Tuhan Amin Kemudian Yusuf juga mempunyai Segudang pengalaman Yang hidup bersama Pengalaman bersama dengan Tuhan Ada pun pengalaman hidup Yusuf Bersama dengan Tuhan Jangan Bukan pengalaman di dunia Bukan pengalaman manusia duniawi loh saudara Tetapi pengalaman hidup Yusuf ini Bersama dengan Tuhan Dibagi dalam 3 fase Yang pertama Ketika Yusuf tinggal Di rumah Yaakub ayahnya Yusuf sangatlah dibenci oleh Saudara-saudaranya Fase yang kedua Ketika Yusuf di rumah Fotifar Dia difitnah oleh istri Fotifar sendiri Amin Sedangkan fase yang ketiga Ketika Yusuf berada di dalam Penjara Amin Ketika Yusuf berada di dalam Penjara Baca kejadian 40 ayat 15 Demikian firman Tuhan Sebab aku dicuri Diculik begitu saja Dari negeri orang Ibrani Dan disinipun aku tidak pernah melakukan apa-apa Yang menyebabkan aku layak Dimasukkan ke dalam liang tutupan ini Puji Tuhan Aku dicuri Diculik begitu saja Dari negeri orang Ibrani Dan disinipun aku tidak pernah melakukan apa-apa Yang menyebabkan aku layak dimasukkan ke dalam Liang tutupan Jadi Yusuf Singkatnya Yusuf Dimasukkan ke dalam liang tutupan Puji Tuhan Liang tutupan Tanpa salah Atau tanpa dosa Liang tutupan Saudara lebih sadis Daripada penjara biasa Sebab itu dilukiskan di dalam Masmur 105 Amin Suratku Puji Tuhan Selanjutnya Kita baca Pengkotba 4 Ayat 13 Pengkotba 4 Ayat 13 Pengkotba 4 Ayat 15 Ayat 15 Baca Pengkotba 4 Dimulai ayat 13 terlebih dahulu Demikian firman Tuhan Kesiasiaan dalam hidup Lebih baik seorang muda miskin Tetapi berhikmat Daripada seorang raja tua tetapi bodoh Yang tak mau diberi peringatan lagi Puji Tuhan Lebih baik seorang muda miskin Seorang muda yang susah Seorang muda yang sengsara Tetapi ia memiliki hikmat Seperti Yusuf Saudara Amin Amin Suratku Amin Puji Tuhan Sebab Suratku Ayat 14 Karena dari penjara orang muda itu Keluar untuk menjadi raja Biarpun ia dilahirkan miskin Semasa pemerintahan orang yang tua itu Dan akhirnya Dari pengalaman yang menyakitkan itulah Orang muda itu keluar menjadi Raja Dari pengalaman yang menyakitkan itulah Yusuf keluar menjadi Raja Walaupun awalnya dia lahir dari orang miskin Amin Suratku Amin Dia berasal dari orang yang susah Ayat 15 Aku melihat semua orang yang hidup di bawah matahari Berjalan bersama-sama dengan orang muda tadi Yang akan menjadi pengganti raja itu Puji Tuhan Orang muda itu Selanjutnya Pada saat ia menjadi raja Ia akan menuntun Banyak orang kepada kebenaran Karena hikmatnya Suratku Amin Jadi hikmat ini perlu Dimiliki oleh seorang muda Di tengah-tengah ibadah dan pelayanannya Dengan satu tujuan Untuk menuntun banyak orang kepada kebenaran Saudara Amin Sebagaimana dalam Daniel Fasal 12 Ayat yang ketiga Demikian juga dalam Filipi Fasal yang pertama Ayat 14 dan seterusnya Puji Tuhan Haleluya Haleluya Ayan Selanjutnya kita akan melihat suasana Demikianlah nanti akhirnya Yusuf Suratku Lewat pengalaman yang banyak itu Pengalaman yang susah itu ia keluar menjadi raja Dilantik menjadi raja Mari kita melihat suasana pelantikan Di dalam kejadian Fasal 41 Ayat 42 Demikian firman Tuhan Sesudah itu Fir'ahun menanggalkan cincin meterainya dari jarinya Dan mengenakannya pada jari Yusuf Puji Tuhan terus Dipakaikannya lah kepada Yusuf Pakaian daripada kain halus Dan digantungkannya kalung emas pada lehernya Iya Puji Tuhan Kita akan melihat suasana pelantikan Kemudian bukti Yusuf dilantik Suratku Bukti Yusuf dilantik Ada tiga hal Satu Diberi cincin meterai pada jari-jari Yusuf Dua Diberi pakaian dari kain halus Atau lenan halus Tiga Diberi kalung emas pada lehernya Jadi bukti Yusuf Dilantik Dengan sah menjadi mangu negara Ada tiga Satu Diberi cincin meterai pada jari-jari Yusuf Dua Diberi pakaian dari kain halus Lenan halus Tiga Diberi kalung emas pada leher Yusuf Amin Puji Tuhan Kemudian Marilah kita mengikuti penjelasan Demi penjelasan Dari tiga hal di atas tersebut Puji Tuhan Dimulai dari keterangan cincin meterai Dimulai dari cincin meterai Cincin meterai Menunjuk pada ro'alai yang suci Cincin meterai menunjuk pada ro'alai yang suci Dengan kuasa yang sangat besar Ataupun kuasa penuh Dengan kuasa yang sangat besar Jadi cincin meterai menunjuk pada ro'alai yang suci Dengan kuasa yang sangat besar Ataupun kuasa penuh Mengapa demikian saudara? Sebab pada cincin tersebut Terukirlah Stempel kerajaan Pada cincin meterai itulah Terukir stempel kerajaan Saudara Sebuah surat Sebuah surat Akan diakui legalitasnya Atau dianggap sah Apabila surat itu Telah dimeteraikan Atau diberi stempel Sebaliknya Surat tidak akan dianggap sah Apabila tidak diberi stempel Sekalipun Ada tanda tangan Disitu tertera Amin Surat ku Puji Tuhan Kerana dapat dipahami Dengan baik Jadi cincin meterai ini Menunjuk pada ro'alai yang suci Dengan kuasa yang sangat besar Ataupun kuasa penuh Mengapa demikian? Sebab pada cincin tersebut Terukir stempel kerajaan Saya ulangi kembali Mengatakan Saudara Sebuah surat Akan diakui legalitasnya Atau dianggap sah Apabila surat itu Telah dimeteraikan Atau diberi stempel Atasnya Sebaliknya Surat tidak akan dianggap sah Walaupun isinya penting Apabila tidak diberi stempel Sekalipun Ada tanda tangan Tertera disitu Dapat dipahami Surat ku Amin Marilah kita lihat Contoh cincin meterai Dalam Esther pasal 3 Kita sibuk Dengan pembukaan firman Doakan ya Amin Esther 3 Esther pasal yang ketiga Ayat 8 Sampai dengan Ayat 9 Terlebih dahulu Demikian Sembahaman kepada Raja Ahasueros Ahasueros Raja Media Persia Terus Ada suatu bangsa Yang hidup Tercerai berai Dan terasing Di antara Bangsa-bangsa Di dalam seluruh Daerah kerajaan Tuanku Terus Dan hukum mereka Berlainan dengan Hukum segala bangsa Dia sedang menceritakan Orang Yahudi Yang sedang dibuang Ke Daerah Teritorial Daripada Ahasueros Memang betul Tercerai berai Di antara Bangsa-bangsa Terus Dan hukum Raja Tidak dilakukan mereka Sehingga Tidak patut Bagi Raja Membiarkan mereka Leluasa Ayat 9 Jikalau baik Pada pemandangan Raja Hendaklah dikeluarkan Surat titah Untuk membinasakan mereka Ya Itulah Muslihat Daripada Haman Terus Maka hamba akan Menimbang perak 10.000 talenta Saya akan memberikan 10.000 talenta perak Terus Dan menyerahkannya Kepada tangan Para pejabat Yang bersangkutan Kepada para pejabat Yang bersangkutan Terus Supaya mereka Memasukkannya Kedalam Perbendaharaan Raja Puji Tuhan Haleluya Singkatnya Disini kita perhatikan Haman Menghadap Raja Aesweros Dan Memohonkan Agar kiranya Dikeluarkan Surat titah Atau surat Perintah Adapun isinya Ialah Untuk Membinasakan Semua Bangsa Yahudi Yang berada Di bawah Kekuasaan Atau berada Di bawah Teruterial Raja Aesweros Amin Suratku Amin Puji Tuhan Karena dia Menganggap Hukum yang berlaku Di Bangsa Yahudi Dengan Hukum yang Berlangsung Berlaku Di bawah Kerajaan Aesweros Tidak Sapa Berlainan Puji Tuhan Jadi mereka Wajib Untuk Dibinasakan Puji Tuhan Dan dia Sangat Dalam surat itu Dia sangat Menghinakan Bangsa Yahudi Disebut Bangsa Yang Tercera Berai Puji Tuhan Ayat 10 Maka Raja Mencabut Cincin Menterainya Dari Jarinya Oleh Sebab Itu Aesweros Mencabut Cincin Menterainya Lalu Lalu Diserahkannya Kepada Haman Lalu Mendengar Berita Cerita Dari Haman Raja Aesweros Mencabut Cincin Menterainya Lalu Diserahkan Kepada Haman Puji Tuhan Diserahkan Kepada Haman Baca terus Siapa Haman ini Orang Agak Seteru Orang Yahudi Itu Puji Tuhan Jadi Haman Ini Ternyata Adalah Orang Agak Orang Agak Puji Tuhan Kiranya Dapat Dipahami Dengan Maik Orang Agak Ini Musuh Daripada Orang Yahudi Amin Suratku Musuh Daripada Orang Yahudi Dan Rupa-rupanya Sudara Sedikit Kita Melebar Roh Agak 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 Raja Amalek Sebetulnya Kemudian Allah Menolak Saul Karena Ia Membiarkan Agak Hidup Tidak Membinasakan Tidak Membunuh Agak Sudara Sedikit Kita Kesitu Amin Suratku Puji Tuhan Jadi Ternyata Roh Agak Ini Masih Ada Sampai Samanya Esther Sudara Puji Tuhan Padahal Sebetulnya Agak Raja Amalek Sudah Dicincang Habis Sama Samuel Oleh Samuel Bahkan Tuhan Sendiri Telah Menolak Saul Karena Saul Tidak Membunuh Akak Raja Amalek Puji Tuhan Jadi Roh Ini Masih Ada Samanya Esther Dibuang Ke 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 Aiswer Dibuang Sampai Zaman Pembuangan Puji Tuhan Dibawa Di Benteng Susan Puji Tuhan Zaman Raja Aisweros Kiranya Dapat Dipahami Dengan Baik Amin Puji Tuhan Lalu Lanjut Kita Baca Esther Pasal 3 Ayat 12 Maka Dalam Bulan Yang Pertama Pada Hari Yang Ketiga Belas Dipanggillah Para Panitra Raja Puji Tuhan Terus Lalu Sesuai Dengan Segala Yang Diperintahkan Haman Segala Yang Diperintahkan Oleh Haman Terus Ditulislah Surat Kepada Wakil Wakil Raja Para Panitra Raja Menulis Surat Panitra Raja Ini Orang-orang Pandai Orang Cerdas Yang Bisa Menuliskan Surat Dalam Banyak Bahasa Yang Berada Di bawah Teritorial Atau Di bawah Kekuasaan Daripada Aisweros Mulai dari India Sampai Etopia Jadi Semua Panitra Ini Bisa Menuliskan Surat Dengan Berbagai Bahasa Di Tiap Negara Terus Daerah Bukan Negara Terus Ditulislah Surat Kepada Wakil Wakil Raja Lalu Ditulislah Surat Itu Kepada Wakil Wakil Raja Kemudian Kepada Setiap Bupati Ditulislah Surat Itu Kepada Setiap Bupati Yang Menguasai Daerah Terus Dan Kepada Setiap Pembesar Bangsa Yakni Kepada Tiap Daerah Menurut Tulisannya Yakni Kepada Tiap Daerah Menurut Tulisannya Kemudian Ditulis Juga Kepada Menurut Bahasanya Terus Surat Itu Ditulis Atas Nama Raja Aesueros Lalu Sesudah Ditulis Surat Itu Dimetraikan Distempelkan Dengan Cinci Menterai Raja Aesueros Ini Lomus Lihat Haman Untuk Membinasakan Orang-orang Yahudi Yang Ada Di Daerah Atau Dibawah Kekuasaan Teruterial Daripada Aesueros Amin Surat Puji Tuhan Lalu Ayat 13 Surat Surat Itu Dikirimkan Dengan Perantaraan Pesuruh Pesuruh Cepat Pesuruh Cepat Kalau istilah sekarang Perang kokilat Terus Ke segala daerah kerajaan Supaya dipunahkan Dibunuh Dan dibinasakan Semua orang Yahudi Daripada yang muda Sampai kepada yang tua Terus Bahkan anak-anak Dan perempuan-perempuan Pada satu hari juga Ya Pada tanggal 13 Bulan yang ke-12 Yakni Bulan Adar Dan supaya dirampas Harta milik mereka Puji Tuhan Kemudian surat itu pun Dikirim Dengan Perantaraan Pesuruh-pesuruh Cepat Istilah sekarang Dengan menggunakan Perang kokilat Puji Tuhan Ke segala Daerah Kerajaan Dibawah teruterial Daripada Aisweros Supaya Yang isinya Supaya Dipunahkan Supaya Dibunuh Supaya Dibinasakan Semua orang Yahudi Dan baik yang muda Baik yang tua Baik laki-laki Baik perempuan Bahkan anak-anak Dan perempuan Pada satu hari juga Pada satu hari Juga Puji Tuhan Inilah muslihat Daripada Haman Amin Puji Tuhan Dan semua muslihat itu Dituliskan Di dalam Surat Lalu Dikirim kepada Tiap-tiap Daerah Tiap-tiap Bangsa Menurut Bahasa-bahasa Mereka Amin Untuk Memunahkan Membinasakan Mempunuh Semua orang Yahudi Puji Tuhan Kiranya dapat Dipahami dengan baik Sungguh-sungguh Dengar firmannya Supaya Ruh Kudus Termaterai dalam hidupmu Supaya kita semua rendah hati Amin Amin Tidak ada artinya ibadah Kalau sibuk dengan perasaan Uji Tuhan Haleluya Kita lihat 1 Samuel 15 Ayat 2 sampai 3 1 Samuel 15 Ayat 2 sampai 3 1 Samuel 15 Ayat 2 Ayat 3 Nanti kan ditanya Diberkati tidak Begitu kan Seperti itu perhatikan firman Tuhan 1 Samuel 15 Ayat 2 dan 3 Baca Demikian firman Tuhan Saul ditolak sebagai raja Puji Tuhan Perhatikan baik-baik Beginilah firman Tuhan Boleh baca ayat 1 Berkatalah Samuel kepada Saul Aku telah diutus oleh Tuhan Untuk mengurapi engkau Untuk mengurapi engkau Dengan kuasa Mengurapi dengan minyak urapan Ruh Kudus Terus Menjadi raja atas Israel umatnya Terus Oleh sebab itu Dengarkanlah bunyi firman Tuhan Puji Tuhan Apa yang harus didengar Ayat 2 sampai 3 Beginilah firman Tuhan semesta alam Aku akan membalas Apa yang dilakukan orang Amalek Kepada orang Israel Tuhan mau membalas Apa yang dilakukan oleh orang Amalek Kepada orang Israel Sebab itu Terus Karena orang Amalek menghalang-halangi mereka Ketika orang Israel pergi dari Mesir Terus Jadi pergilah sekarang Kalahkanlah orang Amalek Terus Dan janganlah ada belas kasihan Kepadanya Tanpa belas kasihan Terus Bunuhlah semuanya Laki-laki maupun perempuan Kanak-anak maupun anak-anak yang menyusu Lembu maupun domba Unta maupun kedai Disini Tuhan memberi perintah kepada Saul Untuk menumpas habis orang Amalek Tanpa belas kasihan Dari laki-laki perempuan Tua muda Sampai anak-anak yang menyusu Sampai kepada binatangnya Tanpa belas kasihan Mengapa demikian Karena ternyata orang Amalek Menghalang-halangi perjalanan bangsa Israel Di Padanggurun Sama dengan menghalangi Rencana penyelamatan terhadap bangsa Israel Saat ini kita sedang Sedang Saat ini kita sedang melangkah Dalam perjalanan rohani kita Menuju Yerusalem yang baru Jangan sampai ada sesuatu Yang menghalangi perjalanan ini Sebab ini merupakan rencana ala proyek ala yang besar Supaya kita sampai kepada tujuan hidup Yerusalem yang baru Amin Amin Jangan suka mencerai Mencerai Berraikan Antara yang satu dengan yang lain Jangan suka memecah belah Tuhan akan ingat dosa semacam ini Itu dosa Amalek Kiranya dapat dipahami dengan baik Ayat 10-11 Lalu datanglah firman Tuhan kepada Samuel Demikian Aku menyesal Karena aku telah menjadikan Saul Raja Ayat 9 dulu Tetapi Saul dan rakyat itu menyelamatkan Aga Iya Aga Terus Dan kambing domba Dan lembu-lembu yang terbaik Dan tambun Pula anak domba Dan segala yang berharga Iya terus Tidak mau mereka menumpas semuanya itu Terus Tetapi segala hewan yang tidak berharga Dan yang buruk Itulah yang ditumpas mereka Tetapi kenyataannya Saul tidak membunuh Aga Raja Amalek Ada lagi yang lebih patah Segala binatang yang tampun-tampun Tidak ditumpas mereka Sebaliknya Segala binatang yang kurus Yang buruk Mereka tumpas Intinya Saul Tidak dengar-dengaran Melangkahi tita Tuhan Amin Padahal dia diurapi Untuk menjadi raja Dengan catatan Untuk melakukan Pekerjaan Tuhan Jadi kita Imam-imam diurapi Dimateraikan oleh roh kudus Untuk melakukan Pekerjaan Tuhan Jangan lupa itu Saudara Amin Puji Tuhan Itulah kegunaan Dari pengurapan Dari roh kudus Untuk mengerjakan Pekerjaan Tuhan Ayat 10-11 Lalu datanglah Perintah Tuhan Melangkahi tita Tuhan Jangan kita Membuat Tuhan menyesal Hatinya menyesal Terhadap kita Oleh sebab itu Jangan sesekali Melangkahi Perintah Tuhan Amin Apalagi Imam-imam Yang sudah ditabiskan Dan diurapi oleh Roh Tuhan Di lain pihak Berserulah Samuel kepada Tuhan Semalam-malaman Sebab hatinya Hancur Karena sikap Atau ulah Dari Saul ini Saudara Itu menunjukkan Bahwa Samuel ini Seorang hamba Tuhan Yang bertanggung jawab Nabi yang bertanggung jawab Amin Suraku Amin Puji Tuhan Haleluya Singkat kata Agak adalah Musuh dari Orang Yahudi Amin Suraku Amin Singkat kata Setiap orang Yang menghalang-halangi Perjalanan Keselamatan Yang telah dikerjakan Oleh Yesus Di atas kayu salib Itu adalah Raja Itu adalah Musuh dari Orang-orang Yang melayani Tuhan Berbicara Orang Yahudi Berbicara tentang Imam Matar Rajani Kiranya dapat Dipahami dengan Baik ya Amin Amin Ingat itu Yang menjadi Musuh dari Imam Matar Rajani Adalah orang-orang Yang menghalangi Rencana penyelamatan Yang telah dikerjakan Oleh Yesus Di atas kayu Salib Puji Tuhan Pertanyaannya Mengapa Haman Hendak Membinasakan Orang Yahudi Puji Tuhan Jadi itulah Roh agak ya Ternyata Masih Masih berlangsung Masih ada Sampai Zaman Esther Itulah agak Dapat dipahami Suraku Amin Jadi betul-betul Menjadi musuh Dari orang Yahudi Sampai Zaman Esther Esther 3 Kita kembali Membaca Esther 3 Ayat 1 Demikian firman Tuhan Pangkatnya dinaikkan Oh iya Terus Serta kedudukannya Ditetapkan Jadi sombong lah Terus Di atas semua pembesar Yang ada di hadapan Baginda Puji Tuhan Lihat Bermula dari Ayat 1 Ahesuerus Menaikkan pangkat Haman Tidak hanya disitu Kemudian Kedudukannya Ditetapkan Di atas semua Pembesar-pembesar Yang ada Di hadapan Baginda Raja Jadi sungguh Pangkatnya Tinggi Kedudukannya Tinggi Itu yang membuat Dia nanti Akhirnya jadi sombong Hati-hati Kalau Tuhan Sudah memberikan Kita Membawa kita Kepada suatu Kedudukan yang Sangat tinggi Ingat Itu kemurahan Tuhan Diberi kesempatan Untuk melayani Tuhan Sebagai kedudukan Yang sangat tinggi Itu kemurahan Tuhan Jangan dianggap Penteng Supaya engkau Berharga di mata Tuhan Dihormati manusia Sudaraku Puji Tuhan Haleluya Kalau harta Kekayaan Bahkan gelar tinggi Tidak Abadi Selama itu ada Bisa dihormati Tetapi kalau itu Sudah habis Penghormatan pun Habis Sesuai dengan Satu Petrus Manusia seperti rumput Kemuliaannya seperti Bunga rumput Kalau rumput kering Gugurlah kemuliaannya Amin Suruhku Puji Tuhan Ayat 2 Dan semua pegawai raja Yang di pintu gerbang Istana raja Semua pegawai raja Terus Berlutut dan sujud Kepada Haman Haman Itu Terus Sebab demikianlah Diperintahkan raja Tentang dia Iya Tetapi mordekai Tidak berlutut Dan tidak sujud Lihat Semua pegawai raja Harus berlutut Sujud kepada Haman Dan itu adalah Merupakan perintah raja Amin 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 ya Amin Puji Tuhan Karena Seteringat dengan Kedudukan yang sangat tinggi tadi Amin Serekum Amin Tetapi disini kita melihat Mordekai Tidak berlutut Dan tidak sujud Kepada Haman Ini pendirian yang kuat Puji Tuhan Ayat 5-6 Ketika Haman melihat Bahwa mordekai Tidak berlutut Dan sujud Kepadanya Maka sangat panas Lihat Haman Panas hatinya Terus Tetapi ia menganggap Dirinya terlalu hina Untuk membunuh Hanya mordekai saja Satu orang saja Karena Bangsa Israel Dianggap budak Budak Dibunuh oleh tangan Seorang Pejabat tinggi Tidak Sepertinya hina sekali Kira-kira begitu Terus Karena orang telah Memberitahukan Kepadanya Kebangsaan mordekai itu Iya Mudak saja kok mereka Terus Jadi Haman mencari Ikhtiar membenahkan Semua orang Yahudi Terus Yakni bangsa mordekai itu Di seluruh kerajaan Asweros Selanjutnya Sangat panaslah Hati Haman Karena Sekalipun Pangkat dan Kedudukannya tinggi Namun Mordekai Tidak berlutut Dan tidak Sujud Kepadanya Pendeknya Haman Adalah gambaran Dari orang yang gila Hormat Puji Tuhan Haleluya Kesimpulannya Muslihat Haman ini Adalah cincin Menterai yang bukan Berasal dari Tuhan Paham ya Amin Kalau itu bukan cincin Menterai dari Tuhan Maka tidak ada Kuasanya Kalau kita melayani Tuhan Tanpa pengurapan Hanya karena Kepentingan Hanya karena gila Hormat Hanya untuk mencari Keuntungan Itu Bukan berasal Dari Tuhan Itu bukan cincin Menterai dari Tuhan Ingat itu ya Amin Puji Tuhan Nah kemudian Jadi Muslihat Haman Adalah cincin Menterai yang bukan Berasal dari Tuhan Sebab Setiap orang Yang hidup Di dalam Kuasa roh Allah Yang suci Maka Ia tidak mungkin Gila hormat Sebaliknya Ia akan menjadi Sama seperti Mordekai Tidak menyembah Siapapun Kecuali Allah yang hidup Allah Abraham Isaac Yaakob Dan Israel Amin Amin Mengapa Suraku Sebab Hanya kepada Dia sajalah Kita berbakti Sekalipun Setan memang Menawarkan Kerajaan Dunia Dan Kemegahan Kemewahannya Hanya kepada Tuhan sajalah Kita berbakti ya Amin Sesuai dengan Matthew 4 Ayat 8 Sampai 10 Puji Tuhan Jangan sampai kita Karena kerajaan Dunia Kemegahan Dunia Kemewahan Yang ada Di dalamnya Sudaku Terbuka Lebar bagi kita Lalu kita lupa Menyembah Tuhan Tapi merdekai Tidak Dia betul-betul Dimateraikan Oleh Roh Allah Pribadi yang Termateraikan Oleh Roh Allah Dia tidak Mau berlutut Terhadap Orang yang Gilah Hormat Terhadap Hamad Puji Tuhan Roma 8 Ayat 5 Roma 8 Ayat yang Kelima Baca Demikian Hidup oleh Roh Hiduplah Dengan Roh Allah Amin Puji Tuhan Nyatalah Kiranya Stempel Allah Di dalam diri kita Amin Amin Baca Sebab mereka Yang hidup Menurut daging Memikirkan Hal-hal Yang dari daging Tidak ada Stempel Allah Orang yang Hidup Menurut daging Ia pasti Memikirkan Hal-hal Yang dari daging Ia tidak akan Memikirkan Hal-hal Yang dari Roh Berarti Tidak ada Stempel Allah Ia bukan Milik Allah Bukan milik Kepunyaan Allah Sebaliknya Bagian B Mereka yang Hidup menurut Roh Allah Yang suci Dan Berada Di dalam Pengaruh Yang besar Dari ro Allah Yang suci Maka Memikirkan Hal-hal Yang dari Roh Kehidupan Yang semacam Ini Memikirkan Hal-hal Yang dari Roh Memikirkan Ibadah Dan Pelayanan Memikirkan Ibadah Dan Pelayanan Kegiatan Roh Itulah Perkara-perkara Di atas Perkara Rohani Itu Itulah Menteri Allah Memikirkan Kegiatan Kegiatan Roh Ibadah Dan Pelayanan Perkara Rohani Itu Menteri Allah Amin Suratku Ingat itu Jangan Diabaikan Ayat 6 Karena Keinginan Daging adalah Maut Tempel Allah Memikirkan Pekerjaan Tuhan Tidak Memikirkan Keinginan Dihanti Tidak ada Tempel Tuhan Disitu Ayat 6 Baca Karena Keinginan Daging Adalah Maut 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 Daging Suratku Kalau tidak ada Tempel Allah Binasa Sebaliknya Tetapi Keinginan Roh adalah Hidup Dan damai Sejahtera Kalau betul-betul Kita hidup Di bawah Pengaruh Yang besar Dari Roh Allah Ingat Disini Dikatakan Ada Hidup Dan Ada Damai Sejahtera Amin Suratku Amin Puji Tuhan Hidup Berarti Tidak Pasif Tetapi Aktif Di tengah Ibadah dan Pelayanan Itu hidup Kalau mati Tidak ada Aktivitas Tidak ada Sesuatu Yang dapat Menyenangkan Hati Tuhan Dari hidupnya Itu Mati Tapi hidup Itu ada Aktivitas Ada kegiatan Roh Yang menyenangkan Sifatnya Menyenangkan Hati Tuhan Ayat 11 Dan jika roh dia Yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati Diam di dalam kamu Terus Maka ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati Roh itu yang membangkitkan Yesus Kristus Terus Akan menghidupkan juga Tubuhmu yang panah itu Iya Oleh rohnya yang diam di dalam kamu Puji Tuhan Singkat kata Jika roh Allah diam di dalam diri kita Masing-masing Maka kita berada di dalam Suasana Kebangkitan Hidup Amin Amin Hidup Amin Biarlah orang mati Mengubur orang matinya Amin Amin Puji Tuhan Ayat 13 Sebab jika kamu hidup Menurut daging Kamu akan mati Puji Tuhan Hidup menurut daging Tanpa setempel Allah Binasa Terus Tetapi jika oleh roh Kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu Kamu akan hidup Iya Jika Kemudian Jika seseorang hidup menurut daging Atau gila hormat Atau tidak menyembah Allah Sama dengan binasa mati Dapat dipahami suratku Amin Sebaliknya Jika seseorang hidup di dalam kuasa roh Allah Maka keinginan daging Akan dimatikan Termasuk gila hormat Jadi roh itu yang mematikan segala perbuatan Kegiatan daging Surah Puji Tuhan Itu tanda bahwa Setempel Allah Ada di dalam diri kita Masing-masing Sudara Amin Diakui dan sah Menjadi milik kepunyaan Tuhan Amin 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 Kaya Lalu kita diakui oleh Tuhan Tetapi yang menjadi Stempel Allah Yang menjadi milik Allah adalah Orang yang diurapi Dan oleh roh Tuhan itu Ia mematikan segala perbuatan Daging Ayo Tanamkan itu di dalam pemikiran ini Amin Surahku Amin Puji Tuhan Ayat 14-15 Semua orang yang dipimpin roh Allah Semua orang yang dipimpin roh Allah Adalah anak Allah Adalah anak Allah Ingat itu Sebaliknya orang yang hidupnya dipimpin daging Bukan milik Allah Terus Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan Terus Yang membuat kamu menjadi takut lagi Iya Kalau kita hidup di dalam roh Allah Tidak diperbudak oleh daging Dengan segala keinginan-keinginannya Kita tidak menjadi kehidupan yang takut Biasanya takut Karena dia dosa Hidup dalam kuasa dosa Hidup dalam kuasa daging Terus Tetapi kamu telah menerima roh Yang menjadikan kamu Anak Allah Terus Oleh roh itu kita berseru Ya Aba Ya Bapak Selanjutnya Setiap orang yang dipimpin oleh roh Allah Adalah anak Allah Dan oleh roh itu Kita akan berseru Ya Aba Ya Bapak Jadi oleh roh Allah itu Kita akan berseru kepada Allah Ya Aba Ya Bapak Artinya Di dalam penyembahan itu Kita mengakui Bahwasannya adalah Bahwasannya Allah adalah Bapak yang baik Bapak yang memelihara Anak-anaknya Itu arti Ya Bapak Ya Aba Ya Bapak Amin suratku Puji Tuhan Marilah kita lihat Bapak yang baik Dalam Injil Matius Pasal 9-11 Injil Matius Firman ini mengalir Supaya diikuti Puji Tuhan Itulah yang disebut Itulah yang disebut Pemberitaan Firman Menjelaskan oleh Ilham Roel Kudus Ayat 1 Menjelaskan ayat yang lain Matius 7 Ayat 9 Sampai 11 Matius 7 Ayat 9 Sampai dengan ayat 11 Baca Demikian Firman Tuhan Hal pengambulan doa Adakah seorang Daripadamu Yang memberi batu Kepada anaknya Jika ia meminta roti Atau memberi ular Jika ia meminta ikan Terus Jadi jika kamu Yang jahat tahu Memberi pemberian yang baik Kepada anak-anakmu Bapak yang baik Kepada anaknya Terus Apalagi Bapamu Yang di sorga Ia akan memberikan Yang baik Kepada mereka Yang meminta kepadanya Meminta kepadanya Lihat ya Disini kita perhatikan Yang pertama Bapak yang baik Tidak memberi batu Jika anaknya Meminta roti Puji Tuhan Artinya Suratku Tuhan itu Telah menyatlimpah Kasih Karunia Apa buktinya Kita tidak Hidup kita Tidak membatu Tidak kaku Oleh hukum Tawura Apa yang membuat Kita membatu Menjadi kaku Ya karena Hukum Tawurat Sepuluh hukum Yang tertulis Pada dua Lobatu Kejahatan Dibalas dengan Kejahatan Kebaikan Dibalas dengan Kebaikan Membatu Tapi puji Tuhan Dia adalah Bapak yang baik Yang sudah menyatakan Kasih karunianya Dengan limpah Sehingga kita Tidak Membatu Amin Puji Tuhan Kemudian Yang kedua Bapak yang baik Tidak memberi Ular Jika anaknya Meminta Ikan Tidak Memberikan Ular Jika Anaknya Meminta Ikan Saudara ku Tuhan Sudah Menyatakan Tuhan sudah Memberikan Tuhan sudah Mengaruniakan Rohnya yang Luar biasa Untuk Memenuhi hati kita Masing-masing Amin Sehingga Kalau kita Berada di dalam Pengaruh yang Besar dari Roh Allah Yang suci Ada dalam Kekuasaan yang Besar dari Roh Allah Kita tidak Mungkin Menjadi Sama Seperti Ular Yang licik Amin Amin Jadi Puji Tuhan Ular Gambaran Daripada Setan Sedangkan Ikan Itu Gambaran Daripada Roh Roh Allah Puji Tuhan Itu sebabnya Setiap Kali Tuhan Membagi-bagikan Roti Selalu Disertakan Dengan Ikan Firman Yang Diurapi Kiranya dapat Dipahami Dengan Baik Kita kembali Dan Membandingkan Dengan Cincin Menterai Dari Allah Esther 8 Esther Esther 8 Kita Bandingkan Dengan Cincin Menterai Dari Allah Ya Saudara Amin Puji Tuhan Esther 8 Ayat 1 Sampai 2 Puji Tuhan Jadi Muslihat Haman Adalah Cincin Menterai Yang Tidak Sah Dari Allah Puji Tuhan Haleluya Esther Pasal Yang Kedelapan Ayat 1 Sam Dan 2 Demikian Firman Tuhan Perintah Raja Yang Menguntungkan Orang Yahudi Pada Hari Itu Juga Raja Asweros Mengaruniakan Harta Milik Haman Seteru Orang Yahudi Kepada Esther Sang Ratu Dan Mordekai Masuk Menghadap Raja Karena Esther Telah Memberitahukan Apa Pertalian Mordekai Dengan Dia Puji Tuhan Akhirnya Terbongkar Juga Diketahui Juga Kebangsaan Yang Asli Dari Esther Dan Mordekai Dan Apa Pertalian Antara Mordekai Dengan Esther Amin Amin Puji Tuhan Mereka Itu Sepupu Ayat 2 Maka 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 Raja Mencabut Cincin Metrai Yang Diambil Daripada Haman Lalu Diserahkannya Kepada Mordekai Dan Mordekai Diangkat Oleh Esther Menjadi Kuasa Atas Harta Mili Haman Lihat Esther Sang Ratu Sureku Bersama Dengan Mordekai Mereka Menghadap Raja Ahesueros Kemudian Dalam Kesempatan Itu Cincin Yang Diambil Dari Haman Lalu Diserahkan Kepada Merdekai Amin Puji Tuhan Semua Karena Kemurahan Tuhan Amin Haleluya Tuhan Itu Adil Tuhan Itu Melihat Dan Maha Tau Jadi Kita Tidak Boleh Berlaku Curang Termasuk Roh Allah Itu Adalah Tidak Bisa Dicurangi Sebagaimana Di dalam 2 Timotius 2 Ayat 19 Tuhan Tahu Siapa Yang Menjadi Milik Kepunyaannya Tetapi Dasar Yang Diletakkan Allah Itu Teguh Dan Menterainya Ialah Tuhan Mengenal Siapa Kepunyaannya Jadi Roh Allah Itu Tidak Bisa Dimanipulasi Saudara Di Dalam Diri Seorang Hamba Tuhan Tuhan Tidak Tahu Hamba Tuhan Yang Durabi Tuhan Mengenal Siapa Yang Menjadi Milik Kepunyaannya Amin Sereku Amin Jangan Kita Ini Sudah Melayani Tuhan Tetapi Masih Banyak Purak-puraknya Nyanyi Tapi Diserempet Kepada Kenajisan Jangan Nanti Persembahan Mereka Bukan Persembahan Kepada Allah Melainkan Kepada Roro Jahat Hati-hati Ya Amin Puji Tuhan Jangan Angkat Pujian Tapi Diserempet Kepada Kenajisan Tidak Bagus Nanti Persembahan Itu Kepada Roro Jahat Ingat Tuhan Mengenal Siapa Yang Menjadi Kepunyaannya Jadi Rok Kudus Tidak Bisa Dimanipulasi Hamba Tuhan Tidak Boleh Purak-purak Diurapi Seolah-olah Dia Dalam Urapan Padahal Banyak Tipu Muslihat Seperti Haman Seolah-olah Dalam Pengurapan Yang Penuh Padahal Gila Hormat Ingin Ingin Disanjung Dan Lain Sebagainya Ingat Itu Sudara Amin Puji Tuhan Namun Akhirnya Tuhan Memberikan Memetraikan Rohnya Kepada Milik Kepunyaannya Tuhan itu Adil Tuhan Mahatau Percayalah Puji Tuhan Haleluya Kemudian Ayat 3-5 Kemudian Esther berkata Lagi kepada Raja Sambil sujud Pada kakinya Dan menangis Memohon Karunianya Supaya Dibatalkannya Maksud Jahat Aman Yang Surat Yang sudah Terlanjur Dikirim Lalu Dengan Cap Stempel Raja Terus Orang Agak Itu Serta Rancangannya Yang sudah Dibuatnya Terhadap Orang Yahudi Sekalipun Memang Sudah Disulakan Sudah Dimati Digantung Dengan Disulakan Di Tiang Gantung Sekitar 25 Meter Terus Maka Raja Mengulurkan Tongkat Emas Kepada Esther Lalu Bangkitlah Esther Dan Berdiri Dihadapan Raja Terus Serta Sembahnya Jikalau Baik Pada Pemandangan Raja Dan Jikalau Hamba Mendapat Kasih Raja Dan Hal Ini Kiranya Dipandang Benar Oleh Raja Dan Raja Berkenan Kepada Hamba Maka Hendaklah Dikeluarkan Surat Tita Untuk Menarik Kembali Surat Surat Yang Berisi Rancangan Haman Bin Hamed Orang Agak Itu Orang Agak Musuh Roh Agak Ini Musuh Dari Orang Raja Pelayan Pelayan Tuhan Terus Yang Ditulisnya Untuk Membinasakan Orang Yahudi Di Dalam Semua Daerah Kerajaan Puji Tuhan Singkat Kata Disini Kita Perhatikan Selanjutnya Saat Menghadap Esther Memohon Kepada Aesweros Supaya Menarik Kembali Surat Yang Berisi Rancangan Haman Untuk Membunuh Memunakan Membinasakan Orang Orang Yahudi Tadi Amin Surat Ku Puji Tuhan Haleluya Lalu Tongkat Emas Itu Diangkat Pada Esther Berarti Esther Berkenan Untuk Menyampaikan Permohonannya Kalau kita Perhatikan Juga Di dalam Kitab Wahyu Ada Di dalam Perjanjian Lama Kalau saya Tidak Salah Di dalam Kitab Yesukiel Ada Tongkat Emas Di Wahyu Juga Ada Tongkat Emas Sebagai Tongkat Pengukur Puji Tuhan Ukuran Layak Tidaknya Permohonan Persembahan Kita Adalah Diukur Oleh Tuhan Amin Suruhku Bukan Manusia Yang Mengukur Puncak Ibadah Kita Masing-masing Puji Tuhan Ayat 6 Ya Karena Bagaimana Hamba Dapat Melihat Malapetaka Yang Menimpa Bangsa Hamba Dan Bagaimana Hamba Dapat Melihat Kebinasaan Sanak Saudara Hamba Jadi Alasan Esther Memohon Sang Raja Adalah Karena Esther Tidak Menginginkan Kebinasaan Bangsanya Suruhku Kalau kita Perhatikan Di dalam Satu Petrus Satu Ayat Yang Kesembilan Suruhku Bangsa Israel Umat Pilihan Itu Adalah Bangsa Yang Kudus Milik Kepunyaan Allah Sendiri Pekerjaan Dari Mereka Adalah Untuk Memberitakan Perbuatan Perbuatan Yang Besar Dari Allah Amin Suruhku Puji Tuhan Satu Petrus Satu Ayat Sembilan Puji Tuhan Karena Kamu Dua Petrus Satu Ayat Sembilan Kan Satu Petrus Dua Ayat Sembilan Sembilan Sebab Adalah Kasih Satu Petrus Dua Ayat Sembilan Baca Tetapi Kamulah Bangsa Yang Terpilih Imam Rajani Bangsa Yang Kudus Umat Kepunyaan Allah Sendiri Supaya Kamu Memberitakan Perbuatan Perbuatan Yang Besar Dari Dia Yang Telah Memanggil Kamu Keluar Dari Kegelapan Kepada Terang Yang Ajaib Itu Tugas Milik Kepunyaan Allah Jadi Esther Tidak Mau Menginginkan Kematian Daripada Bangsanya Karena Tugas Daripada Umat Pilihan Adalah Untuk Memberitakan Salib Dimanapun Kita Ada Amin Puji Tuhan Kiranya Dapat Dipahami Dengan Jadi Pikiran Esther Ini Maju Sekali Menginginkan Berita Salib Itu Diberitakan Dimanapun Ada Puji Tuhan Ayat Yang Ke 7 8 7 8 10 11 Maka Jawab Raja Aswerus Kepada Esther Sang Ratu Serta Kepada Mordekai Orang Yahudi Itu Harta Milik Haman Telah Kukaruniakan Kepada Esther Dan Haman Sendiri Telah Disulakan Pada Tiang Karena Ia Sudah Mengacungkan Tangannya Kepada Orang Yahudi Tuliskanlah Atas Nama Raja Apa Yang Kamu Pandang Baik Tentang Orang Yahudi Dan Meterikanlah Surat Itu Dengan Cincin Meterai Raja Karena Surat Yang Dituliskan Atas Nama Raja Dan Dimeterikan Dengan Cincin Meterai Raja Tidak Dapat Ditarik Kembali Maka Ditulislah Pesan Atas Nama Raja Asweros Dan Dimeterai Dengan Cincin Meterai Raja Lalu Dengan Perantaraan Pesuruh Pesuruh Cepat Yang Berkuda Yang Mengendarai Kuda Kerajaan Yang Tangkas Yang Diternakkan Di Perkudaan Dikirimkanlah Surat Yang Isinya Raja Mengizinkan Orang Yahudi Di Tiap Tiap Kota Untuk Berkumpul Dan Mempertahankan Nyawanya Serta Memunahkan Membunuh Atau Membinasakan Segala Tentara Bahkan Anak-anak Dan Perempuan Perempuan Dari Bangsa Dan Daerah Yang Hendak Menyerang Mereka Dan Untuk Merampas Harta Miliknya Pada Hari Yang Sama Di Segala Daerah Raja Asweros Pada Tanggal 13 Bulan Yang 12 Yakni Bulan Adar Puji Tuhan Jadi Singkat Kata Suraku Tuliskanlah Apa Yang Kamu Pandang Baik Jelas Untuk Menarik Kembali Muslihat Daripada Haman Yaitu Yang Ingin Membunuh Membinasakan Dan Memunahkan Bangsa Yahudi Orang Yahudi Dan Tulisan Itu Dimateraikan Atau Distempel Dengan Cincin Menterai Raja Dan Akhirnya Tulisan Itu Dikirim Kepada Wilayah Daerah Teritorial Kekuasaan Daripada Aesweros Amen Suraku Puji Tuhan Haleluya Jadi Atas Perintah Raja Aesweros Suraku Esther Pun Menuliskan Permohonan Supaya Keinginan Keinginan Untuk Membunuh Orang Yahudi Itu Ditarik Kembali Surat Yang Isinya Untuk Membunuh Orang Orang Yahudi Ditarik Kembali Lalu Surat Itu Distempelkan Dengan Cincin Menterai Raja Aesweros Puji Tuhan Kiranya Dapat Dipahami Dengan Baik Amin 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 Dan Merdekai Keluar Dari Hadapan Raja Dan Merdekai Keluar Dari Hadapan Raja Dengan Memakai Pakaian Kerajaan Daripada Kain Ungu Tua Dan Kain Lenan Terus Dengan Memakai Tajuk Emas Yang Mengagumkan Serta Jubah Dari Kain Lenan Halus Dan Kain Ungu Muda Maka Kota Susan Pun Bertempik Sorak Dan Bersukarya Benteng Susa Pun Atau Kota Susan Pun Bertempik Sorak Dan Bersukarya Sampai Disitu Dulu Perhatikan Baik Bayam Disini Kita Perhatikan Merdekai Sesudah Saudaraku Permohonan Esther Dan Merdeka Itu Dikabulkan Lalu Atas Perintah Aesweros Tuliskanlah Apa Yang Kamu Pandang Baik Lalu Esther Pun Menuliskan Surat Kesemua Wilayah Yang Ada Di Bawah Teritorial Aesweros Untuk Menarik Kembali Surat Yang Pernah Dilayangkan Dikirimkan Oleh Haman Dengan Muslihat Itu Lalu Itu Pun Terjadi Oleh Kemurahan Tuhan Sesudah Itu Merdekai Keluar Di Hadapan Raja Tampil Di Hadapan Raja Keluar Dari Hadapan Raja Dan Tampil Memakai Strip Pertama Pakaian Kerajaan Dari Memakai Pakaian Tampil Tampil Dengan Memakai Pakaian Kerajaan Yakni Strip Pertama Kain Ungu Tua Puji Tuhan Kemudian Strip Yang Kedua Kain Lenan Kemudian Strip Yang Ketiga Memakai Tajuk Emas Yang Mengagumkan Strip Yang Keempat Cubah Daripada Kain Lenan Halus Strip Yang Kelima Dengan Memakai Kain Ungu Muda Menunjukkan Bahwa Penampilan Daripada Merdeka Ini Menunjukkan Bahwa Yesus Tampil Sebagai Imam Besar Yang Sudah Mengadakan Pendamaian Terhadap Dosa Manusia Yesus Telah Mengerjakan Penebusan Dan Pendamaian Itu Di atas Kauh Salik Di Bukit Juljuta 2021 Amin Suraku Puji Tuhan Haleluya Jadi Sudara Kita Bersyukur Bisa Dibayangkan Kalau kita Berada Di bawah Hukum Dosa Berada Di bawah Hukum Maut Itulah Hukum Taurat Binasa Berada Di bawah Hukum Taurat Itulah Hukum Maut Dan Hukum Hukum Dosa Dan Hukum Maut Semua Binasa Tetapi Puji Tuhan Yesus Telah Mengerjakan Pekerjaan Penebusan Pendamaian Pendamaian Dosa Di atas Kayu Salik Itu bisa kita lihat Dengan Pendampilan Daripada Merdekai Setelah meninggalkan Raja Aesweros Itu Kemurahan Tuhan Amin Amin Suratku Amin Haleluya Demikian juga Terhadap Surat yang Ditulis Oleh Rasul Yohanes Sesuai dengan Penglihatan Yang diterimanya Di puluh Patmos Sampai Ketangan Tujuh Sidang Jemaah Di Asia Kecil Termasuk Asia Jemaah Di Asia Kecil Yang Lainnya Tetapi Lebih Daripada Itu Tuhan Yesus Kristus Anak Domba Allah Yang Telah Disembeli Ia telah Terlebih Dahulu Mengerjakan Pekerjaan Penebusan Dan Pendamaian Terhadap Dosa Di atas Kau Salid Itu Kemurahan Tuhan Amin Bagaikan Surat yang Dikirim oleh Esther Yang isinya Supaya Pembunuhan Terhadap Bangsa Yahudi Tidak Terlaksana Amin Suratku Amin Sungguh Mulia Tuhan Kita itu Dia sangat Memperhatikan Orang yang Hina Puji Tuhan Ayat 16 Sesudah Melihat Suasana Itu Bagian B Ayat 15 Maka Kota Susan Pun Bertempik Sorak Dan B Maka Kota Susan Bukan Hanya Benteng Susan Tapi Kota Susan Pun Bertempik Sorak Dan Bersuka Cita Karena Pekerjaan Penebusan Dan Pendamaian Dosa Yang telah Dikerjakan Oleh Yesus 2021 Tahun Yang lalu Bukit Jul Juta Haleluya Ayat 16 Orang Yahudi Telah Beroleh Kelapangan Hati Dan Sukacita Kegirangan Dan Kehormatan Mereka Bertempik Sorai Mereka Orang Yahudi Bersukacita Sebab Orang Yahudi Telah Beroleh Kelapangan Hati Dan Beroleh Sukacita Beroleh Kegirangan Dan Kehormatan Puji Tuhan Puji Tuhan Jangan lupa Pekerjaan Pendamaian Yang sudah memberi kemerdekaan Kelepasan Kemenangan Besar Bagi kita Ada Sukacita Roma Pasal 8 Roma Pasal 8 Ayat Ayat Yang pertama Demikian Firman Tuhan Puji Tuhan Hidup oleh roh Hiduplah oleh roh Tuhan tahu Siapa yang menjadi milik kepunyaannya Roh kudus Tidak boleh dipalsukan Hari ini Hamba Tuhan Bisa memalsukan roh kudus Tetapi Tuhan tahu Siapa yang menjadi milik kepunyaannya Jangan sesekali kita Hari ini kita bisa palsukan Tapi besok Tuhan tahu Siapa yang menjadi milik kepunyaannya Sungguh-sungguh melayani Tuhan Amin Datanglah dengan tulus dan murni Ayat 1 Demikianlah sekarang Tidak ada penghukuman Bagi mereka yang ada Di dalam Kristus Yesus Puji Tuhan Yang sudah mengalami Penebusan dan pendamaian Terhadap dosa Yang sudah dikerjakan oleh Kristus Tidak ada penghukuman Bagi mereka lagi Amin Amin Puji Tuhan Ayat 2 Roh yang memberi hidup Telah memerdekakan kamu Dalam Kristus Dari hukum dosa dan hukum maut Jadi singkat kata Oleh roh Allah Kita bertempik sore Sebab oleh roh Allah Kita dimerdekakan Dari hukum dosa Dan hukum maut Itulah hukum Taurat Amin Puji Tuhan Kita bersyukur kepada Tuhan Amin Ayat 3 sampai 4 Sebab apa yang tidak mungkin Dilakukan hukum Taurat Tidak mungkin dilakukan Oleh hukum Taurat Terus Karena tak berdaya Oleh daging Tidak berdaya Oleh daging Terus Telah dilakukan Oleh Allah Telah dilakukan Oleh Allah Keselamatan Itu Keselamatan Allah Dinyatakan Suratku Karena ternyata Hukum Taurat Tidak mampu Untuk menyelamatkan manusia Karena tidak berdaya Oleh daging Maka Tuhan Allah melakukan Keselamatan itu Dengan cara Dengan jalan Mengutus anaknya sendiri Dalam daging Dengan mengutus Anaknya sendiri Dan menjadi manusia Terus Yang serupa dengan daging Terus Yang dikuasai dosa Karena manusia itu Sudah dikuasai oleh dosa Terus Ia telah menjatuhkan Hukuman atas dosa Di dalam daging Akhirnya Karena dosa manusia itu Maka Dosa itu Ditanggung Di dalam tubuh Yesus Di dalam diri Yesus Di atas Kayu salib Itulah cara Allah Untuk menyelamatkan Manusia Yang berada di bawah Hukum dosa Dan hukum maut Itulah hukum Taurat Menyatakan Itulah Kasih dan kemurahan Allah kepada manusia Lewat peribadi Yesus Kristus Anak yang tunggal Amin Suratku Puji Tuhan Ada kemerdekaan Ada keselam Ada kelepasan Ada kemenangan Karena Yesus telah menanggung Penderitaan Di atas Kayu salib Ayat yang keempat Terus Supaya tuntutan Hukum Taurat Digenapi Di dalam kita Iya Kita merdeka Terus Yang tidak hidup Menurut daging Tetapi menurut roh Kalau kita Menurut hidup Menurut roh Kita merdeka Amin Kiranya dapat dipahami dengan Baik Esther 6 Ayat 1-3 Puji Tuhan Demikian Demikian firman Tuhan Mordekai dihormati Lihatlah pribadi Yang Sudah Tadi memakai Jubah Kebesaran Gambaran dari Tampilan dari Merdeka ini Gambaran dari Pribadi Yesus Sebagai imam besar Yang sudah Mengerjakan Penebusan Dan pendamaian Terhadap dosa Dia tanggung Di atas Kau salib Sehingga kita Merdeka Kita pun Bertempik Sorai Dan bersuka cita Malam ini Amin Puji Tuhan Selama orang Berada dalam Hamba dosa Tangisan Tidak pernah berhenti Derita Tidak pernah berhenti Kita bersyukur ya Amin Esther 6 Ayat 1-3 Pada malam itu Juga Raja Tidak dapat tidur Tidak dapat tidur Terus Maka bertitahlah Baginda Membawa kita Pencatatan sejarah Ya setiap Ada membawa kitab Pencatatan sejarah Terus Lalu dibacakan Di hadapan Raja Puji Tuhan Sudara Setiap Tingkah laku Tindak tanduk Perbuatan Solat tingkah manusia Itu Semua tercatat Dengan baik Dalam Kitab Dan semuanya Itu tercatat Di hadapan Tuhan Amin Seriku Amin Perbuatan baik Perbuatan jahat Itu tertulis di dalam Kitabnya Tuhan Jadi di luk Selain kitab Kehidupan Ada juga kitab lain Amin Sudara ku Amin Ada kitab lain Mengenai tindak tanduk Solat tingkah Dan Perbuatan Dari setiap Orang Puji Tuhan Jadi jangan sesuka hati Berbuat Bersolat tingkah Amin Di hadapan Tuhan Kita bersandiwara Di hadapan manusia Kita bisa bersandiwara Tapi di hadapan Tuhan Tidak bisa Ada kitabnya Jangan kita menyesal Di kemudian hari nanti Jangan anggap Enteng masuk surga Sudara Amin Ayat 2 Dan disitu Didapati suatu catatan Tentang Mordekai Iya Apa catatan tentang Mordekai Terus Yang pernah memberitahukan Bahwa Biktan dan Teres Biktan Teres Terus Dua orang sida-sida raja Yang termasuk golongan penjaga pintu Iya Telah berikhtiar membunuh Raja Asweros Rupa-rupanya Di dalam kitab Pencatatan sejarah itu Ketika dibacai Catatan tentang Mordekai Ternyata Mordekai itu pernah Menolok Pernah Sudara ku Memberitahukan Bahwa Biktan dan Teres Golongan penjaga pintu Berikhtiar Membunuh Raja Ahes Asweros Amin Sudara ku Amin Puji Tuhan Ayat 3 Maka bertanyalah Raja Kehormatan dan kebesaran apakah yang dianugrahkan kepada Mordekai Sebelum dibaca E3 Singkat kata Mordekai ini Membelah Aesweros Dari orang-orang yang hendak Dari orang-orang yang berikhtiar untuk membunuh Raja Aesweros Demikian halnya dengan kita sekarang Kita harus berpihak kepada Allah Amin Dan berpihak di daerah teritorial dari Allah Yakni ibadah dan pelayanan Jangan berpihak kepada manusia Jangan berpihak kepada hati, pikiran, perasaan manusia, daging Berpihaklah kepada Allah Berpihaklah kepada daerah teritorial Allah Ibadah dan pelayanan Jangan berpihak kepada yang lain ya Amin Puji Tuhan Siapapun dia di atas muka bumi ini Musuh orang adalah Seisiru rumah Jangan ikuti tabiat dagingnya Keranya dapat dipahami Dengan Ayat yang ketiga Maka bertanyalah Raja Kehormatan dan kebesaran apakah Yang dianugerahkan kepada Mordekai Oleh sebab perkara itu Terus Jawab para biduanda Raja Yang bertugas pada Baginda Kepadanya tidak dianugerahkan suatu apapun Terus Maka bertanyalah Raja Siapakah itu yang ada di pelataran Pada waktu itu Haman baru datang Di pelataran luar istana Raja Untuk memberitahukan kepada Baginda Bahwa ia hendak menyulakan Mordekai Pada tiang yang sudah didirikannya Untuk dia Puji Tuhan Satu sisi Seharusnya Mordekai mendapatkan penghormatan Tapi sisi lain Haman ini justru Ingin menyulakan Mordekai Dapat dipahami Pada tiang yang sudah didirkannya Untuk dia Puji Tuhan Di dalam Esther Fasal 5 Ayat 9 Sampai dengan ayat 14 Puji Tuhan Berarti Rencana Pemikiran Daripada Raja Aesweros Tidak sama dengan Rencana dan pemikiran Daripada Haman Tetapi kita Di tengah-tengah ibadah Dan pelayanan ini Harus Sehati Sepikir Dan seperasaan Dengan Kristus Yesus Kiranya dapat dipahami Dengan baik Harus berpihak Kepada Tuhan Itulah Merdekai Itulah orang yang Mengadakan pendamaian Mengadakan pendemusan Dan pendamaian Terhadap Dosa Dosa Inilah milik Kepunyaan Allah Yang sudah Distempel Dengan roh Allah Kiranya dapat dipahami Dengan baik Puji Tuhan Betul-betul Dia sudah Distempel Dengan roh Allah Merdekai ini Adalah milik Kepunyaan Allah Dia tahu Tuhan tahu Siapa yang menjadi Milik kepunyaannya Ingat ya Yang menjadi milik Kepunyaan Allah Menaruh pikiran Perasaan yang terdapat Dalam Kristus Yesus Kiranya dapat dipahami Dengan baik Apa artinya Seperti Haman Dengan muslihatnya Ada di tengah-tengah Di bawah Ada di tengah-tengah Istana kerajaan Ada di tengah-tengah Ibadah dan pelayanan Sebagai tata Allah Tapi tidak berpihak Kepada Allah Itu tidak benar Kiranya dapat dipahami Dengan baik Saya berharap Kita semua berpihak Kepada Allah Berpihak kepada Ibadah dan pelayanan Biarlah rencana Allah Kita satu dengan Rencana Allah Satu dengan Pemikiran Allah Jangan kita Merancangkan sendiri Rancangan yang tidak baik Memikirkan Pikiran yang tidak baik Tapi apa yang menjadi Rancangan Allah Itu juga Kita ada di dalamnya Apa yang menjadi Pikiran Allah Kita ada di dalamnya Supaya Diberi Suatu kehormatan Yang besar kepada kita Puji Tuhan Kemudian Sedangkan Esther Tindakannya adalah Esther 4 Ayat 15 17 Sedangkan Esther Tadi itu tindakan Dari orang-orang Yang sudah dimateraikan Oleh roh Allah Amin Sudahku Amin Milik kepunyaan Allah Sekarang dari pihak Esther Sedangkan Esther Tindakannya Esther 4 Ayat 15 17 Demikian firman Tuhan Maka Esther Menyuruh menyampaikan Jawab ini Kepada Mordekai Pergilah Kumpulkanlah Semua orang Yahudi Yang terdapat Disusan Dan berpuasalah Untuk aku Janganlah makan Dan janganlah minum Tiga hari lamanya Baik waktu malam Baik waktu siang Aku serta dayang-dayangku Pun akan berpuasa Demikian Dan kemudian Aku akan masuk Menghadap Raja Sungguh pun Berlawanan Dengan undang-undang Kalau terpaksa Aku mati Biarlah aku mati Puji Tuhan Ayat 15 16 Disini tindakan Daripada Esther Atas Muslihat Haman adalah Berpuasa Tiga hari Tiga malam Bersama dengan Dayang-dayangnya Bahkan seluruh Orang Yahudi Yang berada di bawah Pengekuasaan Raja Ahesuerus Termasuk Merdekai Saudara Tidak makan Tidak minum Jelas ini Berbicara Soal pengalaman Kematian Dan kebangkit Kebangkitan Puji Tuhan Ini pengalaman Kematian dan Kebangkitan Puasa itu Untuk Menghancurkan Untuk Menghukum Tata Setan Itulah Daging Itu Itulah pengakuan Daud Di dalam kitab Masmur Dia berpuasa Untuk Menghukum Untuk Menghancurkan Daging Menghancurkan Tata setan Itulah Daging Jadi Daging ini Harus dihukum Dengan puasa Daging ini Harus Diancurkan Supaya tidak layak Untuk menjadi Tahtanya Setan Sesuai pengakuan Daripada Daud Dalam kitab Masmur Nanti bisa dicari Masing-masing Ayatnya ya Amin Puji Tuhan Kiranya dapat Dipahami Ayat 17 Maka pergilah Merdekai Dan diperbuatnyalah Tepat Seperti yang Dipesankan Esther Kepadanya Merdekai Maka pergilah Merdekai Dan diperbuatnyalah Tepat Seperti yang Dipesankan Esther Kepadanya Puji Tuhan Jadi Esther Berkata Kalau terpaksa Aku mati Biarlah Aku Mati Tetapi ingat Kalau matinya Benar Bangkitnya Benar Jangan sampai Kita hidup Dalam kebangkitan Palsu Kiranya dapat Dipahami dengan Baik ya Amin Tuhan Yesus Baik Ini tindakan Dari orang-orang Yang sudah Menerima Stempel Allah Puji Tuhan 2 Korintus 5 Ayat Yang kelima 2 Korintus 5 Ayat Yang kelima Baca Demikian Firman Tuhan Tetapi Allah Yang justru Mempersiapkan Kita Untuk hal itu Dan yang Mengaruniakan Roh kepada Kita Sebagai Jaminan Segala sesuatu Yang telah Disediakan Bagi kita Jadi Roh Allah Itu Merupakan Jaminan Segala Sesuatu Yang telah Disediakan Bagi kita Lebih tepatnya Kita baca Kembali 2 Timotius 2 Ayat 19 Roh Allah Jadi Stempel Allah Itu Adalah Bukti Bahwa Kita Sah Milik Kepunyaan Allah Kalau Belum Ada Stempel Cincin Meterai Tidak Sah Jadi Cincin Meterai Muslihat Dari Haman Itu Bukan Cincin Itu Cincin Meterai Yang Palsu Tetapi Hidup Merdekai Dan Esther Adalah Milik Kepunyaan Allah Yang Sah Mereka Sudah Menerima Cincin Meterai Yang Sah Dari Tuhan Dan Itu Bisa Kita Lihat Dari Segala Kegiatan Mereka Itulah Milik Kepunyaan Allah Ya Amin Belajarlah Ya Amin Bagaimana Kita Melihat Wibawa Firman Ini Luar biasa Bukan Amin Ayat Menjelaskan Tidak Memaksakan Pemberitaan Firman Dengan Ayat Yang Lain Puji Tuhan 2 Timotius 2 Ayat 19 Demikian Firman Tuhan Ya Tetapi Dasar Yang Diletakkan Allah Itu Teguh Dasar Dari Bangunan Adalah Korban Kristus Dan Itu Yang Membuat Kita Kuat Sebaiknya Hamba Tuhan Berdiri Di Atas Korban Kristus Dan Tuhan Tahu Dan Tuhan Mengenal Hamba Tuhan Pelayan Tuhan Imam Imam Yang Berdiri Di Atas Korban Kristus Baca Dan Materainya Ialah Tuhan Mengenal Siapa Kepunyaannya Materainya Ialah Tuhan Mengenal Siapa Yang Menjadi Milik Kepunyaannya Amin Siapakah Mereka Dan Setiap Orang Yang Menyebut Nama Tuhan Hendaklah Meninggalkan Kejahatan Sama Sekali Tidak Ada Muslihat Seperti Haman Puji Tuhan Itulah Milik Kepunyaan Allah Berdiri Di Atas Korban Tidak Ada Muslihat Haman Mereka Itulah Yang Menjadi Milik Kepunyaan Allah Yang Sudah Menerima Stempel Allah Berarti Sah Milik Kepunyaan Allah Kalau sudah Distempel Sah Menjadi Milik Kepunyaan Allah Kiranya Dapat Dipahami Dengan Baik Kesimpulannya Inilah Cincin Menterai Yang Menyelamatkan Bangsa Israel Puji Tuhan 2 Korintus 1 Ayat 21 Sampai 22 2 Korintus 1 Ayat 21 Sampai 22 Demikian Firman Tuhan Sebab Dia Yang Telah Meneguhkan Kami Bersama Sama Dengan Kamu Di Dalam Kristus Dia Telah Meneguhkan Kami Bersama Sama Dengan Kamu Dalam Kristus Yesus Terus Adalah Allah Yang Telah Mengurapi Allah Telah Mengurapi Hamba Hambanya Kemudian Memetraikan Tanda Miliknya Atas Kita Itu Merupakan Meterai Mengurapi Dan Memetraikan Milik Kepunyaannya Terus Dan Yang Memberikan Roh Kudus Dengan Roh Allah Yang Sudah Mengurapi Kita Semua Jadi Roh Allah Itu Adalah Stempel Itu Yang Membuat Kita Jadi Stempel Jadi Yang Menjadi Yang Milik Yang Menjadi Milik Allah Itu Stempelnya Adalah Roh Allah Itu Sendiri Amin Amin Haleluya Dan Tuhan Sudah Memberikan Roh Kudus Itu Di Dalam Hati Kita Sebagai Jaminan Dari Semua Yang Telah Disediakan Untuk Kita Jangan Dukakan Roh Kudus Itu Ya Amin Rawat Pelihara Dia Dengan Baik Karena Dia Terlalu Sensitif Bagi Kita Kiranya Dapat Dipahami Dengan Baik Efesus 1 Ayat 12 Sampai 13 Efesus 1 Ayat 12 Sampai 13 Baca Demikian firman Tuhan Kekayaan orang-orang yang terpilih Supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan kepada Kristus Boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaannya 13 13 Di dalam dia kamu juga Karena kamu telah mendengar firman kebenaran Ya Yaitu Injil Keselamatanmu Terus Di dalam dia kamu juga Ketika kamu percaya Ya Dimetraikan dengan roh kudus yang dijanjikannya itu Ya Orang-orang yang percaya dimetraikan dengan roh kudus Terus Dan roh kudus itu adalah jaminan bagian kita Dan roh kudus itu adalah jaminan bagian kita Terus Sampai kita memperoleh seluruhnya Sampai memperoleh seluruhnya Terus Yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah Penebusan yang menjadikan kita milik Allah Terus Untuk memuji kemuliaannya Untuk memuji kemuliaannya Amin ya Amin Puji Tuhan Lanjut Ephesus 4 ayat 30 Demikian firman Tuhan Puji Tuhan Dan janganlah Jadi meterai daripada milik kepunyaan Allah adalah roh Allah Roh Allah Puji Tuhan saya Berharap kita semua Memiliki stempel Allah Amin Puji Tuhan Ephesus 4 ayat 30 Dan janganlah kamu mendukakan roh kudus Allah Terus Yang telah mementeraikan kamu menjelang hari penyelamatan Jadi di hari-hari terakhir ini Jangan kita buat roh kudus berduka Tuhan sudah mementeraikan roh kudusnya dalam kehidupan kita Sebagai jaminan dari milik kepunyaan Allah Jangan dibuat berduka Jangan malasan tidur-tiduran Tetapi berada dalam kegiatan roh Berada dalam pengaruh yang besar dari roh Allah Sebab roh kudus itu Adalah Jaminan Dari segala milik Jaminan dari milik jaminan Untuk menjadi milik kepunyaan Jangan buat dia berduka Saat kapan Manusia berduka Saat Ada ke Matian Roh kudus juga akan berduka Kalau kita hidup menurut daging Daging itu mati roh yang menghidupkan Kalau menuruti daging Mati roh kudus berduka Jadi Menjelang kedatangan Tuhan Rot Jangan kita buat roh kudus berduka Tuhan sudah memeteraikan milik kepunyaannya Supaya kita jangan sampai binasa Puji Tuhan Tetapi jelas Tuhan mengenal Tuhan tahu Siapa yang menjadi milik Kepunyaannya Tuhan Yesus memberkati kita semua Bersama kita tersungkur di kaki salam Salim Semua tersungkur Tuhan Tuhan Penuhkan ku Dengan firmanmu Tuhan Ada penyembahannya Nukanku dengan firmanmu Hidupku Tuhan Tuhan Penuhkan ku Dengan firmanmu Tuhan penuhkan ku dengan romu Tuhan Tuhan penuhkan ku dengan roh kudus Minta dengan sungguh-sungguh Jangan buat dia berduka Tuhan Karena dagingmu Supaya engkau sanggup melayani Tuhan Engkau bisa lupa Engkau tidak tahu apa-apa Kalau tidak ada roh Tuhan Hidupku Minta roh Tuhan mengurapimu Supaya engkau pandai melayani Tuhan Ya Baik musik Baik in focus Baik live streaming Kesungguh Kesungguh Engkau Tuhan Penduka Ku dengar Rokudu Ingat Renungkanlah firman Yang menjadi milik kepunyaannya Sudah menerima stempel Cincin menterai Jangan seperti Haman Cincin menterai yang tidak sah Tetapi Esther dan Merdekai Adalah milik kepunyaan Allah yang sudah menerima cincin menterai yang sah Mereka adalah milik kepunyaan Allah Tuhan tahu siapa yang menjadi milik kepunyaan Allah Jangan gila hormat Jangan suka disanjung Jangan adalah muslihan Jangan adalah pembunuhan atau kebencian Jangan suka memecah belah Tapi kita harus menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Kristus Yesus Yang melayani Tuhan jangan berduka Jangan dukakan roh kudus Mari kita angkat cornya sekali lagi Tuhan penuhkan ku dengan roh kudus Tuhan penuhkan ku dengan roh kudus Supaya dipakai Minta dengan sungguh Tuhan penuhkan ku dengan roh kudus Tapi syaratnya jangan dukakan dia ya Jangan serempet-serempet dengan kenajisan Tuhan penuhkan ku dengan roh kudus Yang belum dipenuhkan roh kudus Yang seringkali mengikuti daging dan keinginannya Menyembahlah Menangislah Minta roh kudus Penuhi sayang Alleluya Menterai dari milik kepunyaan Allah adalah roh kudus Alleluya Minta roh kudus itu Dan itu jaminan dari segala sesuatu Penebusan dan keselamatan Alleluya Engkau tidak bisa melayani Tuhan dengan kemampuanmu Kenapa lelet Kenapa malas Kenapa tidur-tiduran Kenapa menurut daging Kenapa tipu Muslihat Licik Seperti Hamad Minta gila hormat Disanjung Ingin diperhatikan Engkau masih daging Belum penuh dengan roh kudus Menangislah Alleluya Daging itu mati Tapi roh yang memberi hidup Selamat Jangan sampai kita binasa Ingat Tuhan tahu Siapa yang menjadi milik kepunyaannya Alleluya Setiap Di pos-posnya Di serang Di residen Di cilegon Di perumnas Di TK BCA Semuanya Masing-masing berdoa satu orang Baik di Pastori Alleluya Yang diberkati Minta dipenuhkan roh kudus Engkau berdoa Ayo Naomi Engkau minta roh kudus dulu Berdoa Alleluya Ayo Alleluya Periskilah Minta roh kudus Jangan lelet Trivena Minta roh kudus Yosua juga Supaya murni Melayani Tuhan PB Supaya kau bisa main musik Jui Supaya jangan malas-malas tidur-tidur Minta roh kudus Jangan dukakan Ayo Demikian juga Damaris Yang ada di Pastori Yang membatu Yang membatu live streaming Alleluya 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 Ayo minta roh kudus Itu jaminan dari segala sesuatu Jangan kita Jangan kita melayani dengan Cincin meterai yang palsu Tidak sah dari Tuhan Alleluya 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 Kenapa salah-salah selalu melayani Tidak mampu Karena kau masih mengandalkan dagingmu Jangan dukakan Rukudus lagi ya Apalagi di hari-hari terakhir ini Menjelang kedatangan Tuhan Rukudus sudah dimetraikan Kalau sudah berdoa Di tiap-tiap pausnya boleh bangkit berdiri Alamu 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 Yusuf sudah menerima kuasa otoritas Dari Rukudus Alamu Sebagai mangku negara di Mesir Menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir Atas Istana Fir'aun Demikian juga Kita akan menerima otoritas Kalau Rukudus dimetraikan Dalam Hidup kita Dan itu juga Jaminan dari segala sesuatu Keselamatan dan menjadi milik kepunyaan Allah Kami bersyukur Ampuni kami yang seringkali Mendukakan Memadamkan Rukudus Oleh kegiatan daging Mendukakan Rukudus Oleh kegiatan daging kami Ampuni kami yang bodoh ini Sementara hari-hari terakhir Hari-hari ini adalah hari-hari terakhir Jangan kami mendukakan Menjelang hari pemerintah rayaan itu Terima kasih Terpujilah Tuhan Berkati anak-anak muda remaja Dalam Penggembalaan GPT-Betania Bahkan seluruh sidang jemaat GPT-Betania Baik Malaysia, Bandung Baik umat Tuhan yang senantiasa Tekun memberikan dirinya Digembalakan oleh GPT-Betania Seren dan Culegon Banten Indonesia Lewat live streaming Video internet Tutup Facebook Tuhan berkati mereka Selanjutnya ada persekutuan yang baik Persekutuan yang indah Dari tempat ini Hamba berdoa Turunkan Rukudusmu Memenuhi hati kami masing-masing Menterikan kami semua Menjadi milik kepunyaanmu Tuhan Kami tidak bisa memalsukan Rukudus Seolah-olah kami milik kepunyaan Allah Tuhan Kami harus tulus, murni, jujur Melayani Tuhan Terima kasih Tuhan Jangan merasa diri hebat-hebat Karena perkara lahiria Karena kemewahan Karena harta Uang dan lain sebagainya Terima kasih Terpujilah Tuhan Haman menganggap hebat Dengan segala yang dia punya Merasa hebat Karena pangkat yang tinggi Karena kedudukan yang tinggi Sampai akhirnya dia Yang menimbulkan kemunafikan Dipatakan Dalam nama Yesus Terima kasih Terima kasih terpujilah Tuhan 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 Tuhan Yesus memberkati korban Tuhan membalaskan berlipat-lipat ganda Puji Tuhan Selanjutnya penayangan live streaming Ibadah kaum muda remaja Minggu lalu 17 April 2021 Berdasarkan promisi Tanah air dalam negeri Urutan pertama Sumatera Utara Di sana ada Kekasih kita 177 orang Jawa Barat 128 orang Jakarta 111 orang Sulawesi Utara Menadu 78 orang Sulawesi Selatan Makassar 65 orang Banten 61 orang Jawa Timur 58 orang Kalimantan Timur 51 orang Riau 46 orang Kalimantan Tengang 41 orang Masih ada saudara-saudara kita Di tempat lain Di tanah air Yang tidak dituliskan namanya Tuhan Yesus memberkati saudara Walaupun tidak tertulis namanya Kemudian penayangan live streaming Ibadah kaum muda remaja Dua minggu lalu 17 April 2021 Berdasarkan negara-negara Manca negara Urutan pertama Masih tetap Malaysia Saudara-saudara Kekasih-kekasih kita Ada di sana 101 orang Salam United States Ada 13 orang Amerika Serikat Salam Australia 4 orang Salam Filipina 3 orang Salam Kanada 2 orang Salam Timor-leste 2 orang Salam South Korea Korea Selatan 2 orang Salam Spain 2 orang Salam Nepal 2 orang Salam Japan 2 orang Salam Taiwan 2 orang Salam Salam persekutuan Ada suatu persekutuan yang baik Persekutuan yang indah di antara kita Baik Saudara di tanah air dalam negeri Nusantara Baik Saudara di luar negeri Dimanapun berada di manca negara Tiada negara Biarlah kiranya Ada suatu terjalin persekutuan yang baik Terjalin persekutuan yang indah di antara kita Kristus kepala Membawai tubuhnya Supaya data segalanya Nama Tuhan Dipermuliakan Jadwal ibadah GPT Petani Serang Celegon Pelita Emas Ibadah Raya Minggu 25 April 2021 Besok Pukul 16.30 Setengah 5 sore Mesbah Dupa Ibadah 2 penyembahan Selasa 27 April Pukul 19 Wip Atau jam 7 malam Meja roti sajian Ibadah Pendalam Alkitab Kamis 29 April 2021 Pukul 19 Jam 7 malam Kau muda remaja kembali di tempat ini Minggu akan datang 1 Mei Jam 7 malam Tuhan Yesus memberkati kita semua Dan akhirnya Kita bangkit berdiri Dari tempat ini Kami sebagai gembala sidang GPT Petani Serang Celegon Mengucapkan Sejantara Bahagia Memerintah di hidup kita Ibadah Pelayanan Nikah dan rumah tangga Tuhan berkati Pekerjaan Kesehatan Seisi rumah Suami istri Semua Pendidikan Diberkati Segala sesuatunya Diberkati Yang menantikan Pasangan hidup Tuhan berkati Yang menantikan Pekerjaan Tuhan memberkati Kita semua Yang pasti Kita tetap ada Ada dalam Persekutuan yang baik Persekutuan yang indah Di antara kita Tetap tergembala Digembalakan Pengajaran Mempelai Dalam terangnya tabernakil Oleh GPT Petani Serang Dan Cilegon Banten Indonesia Lewat live streaming Video internet Youtube Facebook Dalam luar negeri Dan juga bisa Saudara Digembalakan Dalam bentuk tulisan Blogspot.com Gulungan kitab Yang terbuka Tuhan Yesus Memberkati kita Selamat malam Mari kita Tundukan kepala Tuhan Kami berterima kasih Bersyukur Engkau yang sudah Memimpin Ibadah ini Ibadah kaum muda remaja GPT Petani Serang Cilegon Dari awal sampai Berakhirnya Engkau sudah tampil Di tengah ibadah-ibadah kami Tuhan Dimanapun kami Beribadah Sebagai membesar Melayani berdua Memperdamaikan dosa kami Menebus Melepaskan kami Dan memperdamaikan dosa kami Di atas kayu salib Kami sangat bersyukur Kepada Tuhan Kami sudah melihat Penampilan merdekai Kami sudah melihat Penampilan Esther Lewat pengalaman Kematian Tuhan Yesus Kristus Itulah kehidupan Yang sudah dimateraikan Luruh kudus Ternyata Ruh kudus itu Tidak bisa dipalsukan Ya Tuhan Terima kasih Dua pekerjaan besar ini Wajib kami kerjakan Itulah pengalaman Kematian kebangkitan Dan pekerjaan Penembusan Pendamaian Yang harus kami kerjakan Itulah milik kepunyaan Allah Kami bersyukur Kepada Tuhan Tuhan Yesus Berkati kaum muda Remaja Serang dan Cilegon Baik dalam luar negeri Dimanapun berada Berkati pendidikan mereka Yang kuliah Yang sekolah Tuhan berkati Yang sudah bekerja Tuhan berkati Hormat kepada orang Tuhan masing-masing Takut Tuhan Beci setikalah kejahatan Dalam kekudusan Dengar-dengaran Berkati kedua orang Tuhan mereka Jasmani Rohani Dimanapun berada Apa yang mereka Maka minum Pakai cukupkan Pakai kami Semua menjadi Kesaksian contoh Teladan Dalam perkataan Dan perbuatan Untuk membawa jiwa-jiwa Masuk dalam Pengembelaan ini Bersama-sama Kami digembelakan Oleh pengajaran Mempelai dalam Tanah yang tak bernakil Dalam nama Yesus Kristus Dari berbagai Suku kaum Bahasa dan bangsa Kaya Miskin Tua Muda Laki-laki Perempuan Bahkan para Donator Tuhan Dikirimkan Pekerjaan besar Sedang menantikan Kami Tuhan Terima kasih Tuhan Biarlah terwujud Pengajar Biarlah kami Disatukan Menjadi tubuh Mempelai Lewat pengajaran Pembangunan Tabernakil Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tangan-tangan yang Sudah memberikan Korban Persembahan Baik melalui Rekening Baik kantong Kolekte Baik persepuluhan Tuhan lah yang Memberkati Tuhan lah yang Membalaskan Berlipat-lipat Ganda Tuhan Yesus Hamba berdoa Kepada Tuhan Untuk saudara Peter Gulo Tuhan berkati Tuhan Kalaupun ada Kelemahan dalam tubuh Meriang Tuhan berkati Sembukan Kerinduannya Untuk tergembala Dalam penggembalan GBT Bethania Di Serang Celegon Buka jalan Dalam nama Yesus Kristus Berkati juga Mereka yang Terus menikmati Pembukaan firman Dimanapun berada Terima kasih Terpuji Tuhan Berkati Kesehatan mereka Pekerjaan mereka Apa yang dimakan Diminum Pakai Cukupkan Senantiasa Dalam luar negeri Terima kasih Lingkungan ini Berkati Dama sejahtera Pemerintah lingkungan RTRW Pemerintahannya Supaya kami ada kebebasan Setiap kali mengadakan Live streaming Lewat pastori Dalam Dalam nama Untuk ibadah Kaum muda remaja Secara khusus Untuk sementara ini Terima kasih Besok ibadah Raya Minggu Setengah 5 sore Kami serahkan Dalam tanganmu Tuhan berkati Tuhan kembali Membukakan firmanmu Nyatakan isi hatimu Engkau tampil Sebagai imam besar Yang sudah mengadakan Pekerjaan penebusan Dan pendamai Terhadap dosa Engkau juga tampil Tuhan Dalam pengalaman Kematian Seperti yang dikerjakan Oleh Esther Semua karena Kemurahan Tuhan Bagi kami Karena engkau tahu Siapa yang menjadi Milik kepunyaanmu Cincin meterai Itulah kuasa dari Ru'alah Mempengaruhi kehidupan kami Yaitu secara khusus Kehidupan yang sudah Dilantik Menjadi Pelayan-pelayan Tuhan Yang sudah ditabiskan Bagi yang memegang Jabatan hamba Tuhan Di atas segalanya Nama Tuhan Dipermulihakan Perjalanan kami Rujuk pula Serta lindungi Tutupakan dengan selamat Jauhkan dari celaka Tabrak marah bahaya Dalam nama Yesus Tutupung ke hidup kami Kendaraan yang Gampang ketupangnya Dengan darah Yesus Jalan yang lalu Cucingol darah Yesus Malaikat surga Berjajah Tersidupan kami semua Pertemukan kembali Di minggu akan datang Jauhkan dari sakit Penyakit marah bahaya Kesibukan malas-malas Alasan-alasan Yang dibuat-buat Berkati Media sosial Yang digunakan Untuk memberitakan firman Blogspot Instagram Youtube Facebook TikTok Apapun namanya Tuhan berkati Dalam nama Yesus Kami sudah berdoa Dan bersyukur Akhirnya Anan aku sekalian Para kalahati pikiran Kepada Tuhan Terima leberkat Anugerah kasih karunia Dan menjadar dari ala Bapak Cintanya Yesus Loh kerubahnya Jatah sekosalit Bersekutu Tuhan dengar kudus Menyertai memimpin kita Hari ini Sampai mananata Tuhan Yesus Datang kembali Sebagai raja Mempelai pria surga Mencubuk mempelai Perempuannya Di alam permai Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Bapak putar Dan berkudus Kami sudah berdoa Haleluya Amin Tuhan Yesus Berkati kita semua Selamat malam Terima kasih Selamat malam